Intro Hai guys, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin Jadi di video kali ini aku akan membuat video yang menurut aku sangat-sangat-sangat-sangat berguna Buat teman-teman yang mau masuk ke jenjang perkuliahan atau mau mulai masuk perkuliahan Akan menjalani UTBK di tahun 2022 yang paling deket Tapi semoga video ini bisa berguna sampai teman-teman di tahun-tahun setelahnya Nah jadi karena banyak juga yang udah nanyain ke aku Kayak bimbel aku tuh pas mau masuk FKG itu apa? Di masa yang sekarang ini, di masa pandemi ini, menurut aku tuh udah banyak banget yang berubah Salah satunya bimbel Sekarang aku bakal ngebahas dua bimbel dan aku bakal ngebandingin secara objektif Yaitu platform digital ya lebih tepatnya Yang aku rasa tuh lebih efektif buat teman-teman berjuang masuk PTN Buat persiapan UTBK di tahun 2022 ini Aku tuh memang gak pernah pake platform ini sebelumnya Nah jadi kayak waktu jaman aku itu aku bener-bener lewat bimbel yang offline gitu Nah tapi aku tuh udah searching-searching, udah research, udah nanya-nanya juga ke adek kelas-adek kelas aku Tanya-tanya testimoninya juga untuk dua bimbel ini Nah bimbelnya itu adalah Ruangguru dan juga Zenius Aku bakalan ngebandingin dan aku bakalan ngasih tau poin-poin yang udah aku research Udah aku searching-searching dan lain-lain Nah disini sebenernya aku gak ingin menjelekkan satu sama lain Tapi aku cuma ngebahas dari segi mulai dari fitur dan juga yang terakhir harganya, worth it-an yang mana Karena menurut aku kalau misalkan teman-teman itu mau pilih platform digital yang kayak gini Harus bener-bener picky Karena kalau misalkan udah bayar mahal-mahal tapi ternyata gak worth it Program-programnya atau fitur-fitur yang menurut aku ya bakalan sia-sia Teman-teman bisa tau nih lebih worth it yang mana menurut aku gitu Nah sekarang kita bahas mulai dari poin yang pertama yaitu soal-soalnya Nah pertama aku bakal ngebahas dari Zenius terlebih dahulu Kalau untuk soal-soal Zenius dia itu juga cukup banyak Nanti bakal aku taruh disini Dia ada kayak beberapa pelajaran juga Ada kimia, biologi, fisika untuk soal-soal UTB Dan untuk yang IPS-nya juga ada soal sejarah Terus ada geografi, ada ekonomi, dan lain-lain Nah sedangkan untuk yang ruang guru itu dia juga ada banyak juga sama latihan-latihan soalnya Untuk yang SMA-nya itu dibagi jadi dua Ada yang kelas 10 IPA, terus ada kelas 10 IPS Dan ada yang kelas 11 IPA, dan juga ada kelas 11 IPS Dan juga untuk soal-soal UTBK-nya itu juga ada Pilihan paketnya, dan juga UTBK-nya dibagi jadi UTBK TPS Ada UTBK yang TPA, dan menurut aku ini juga ada yang lebih lengkapnya Ada soal-soal yang untuk UTBK-SMK, dan juga ada soal-soal yang untuk STAN Dimana kalau dulu kita tuh ngerasa kalau misalkan mau masuk ke dinasan dan lain-lain Itu kan soalnya beda lagi ya Tapi ini di ruang guru udah ada gitu Jadi ini merupakan salah satu poin plus dari ruang guru menurut aku ya Next aku bakal ngebahas salah satu fitur untuk persiapan UTBK-nya Ruang guru dan juga Xenius Nah kalau untuk Xenius ini namanya adalah Xenius Ultima Intensive untuk Persiapan UTBK Apa aja sih yang ada di dalam itu? Yang pertama ada try out 20 kali dalam setahu Terus ada sesi tanya jawab dengan tutor Dan yang paling utama di dalam Xenius Ultima ini adalah Live Class Ada Q&A nanti di kolom Q&A-nya gitu Kalau misalkan di ruang guru ternyata dia juga ada Tapi namanya itu beda Namanya itu Brand Academy untuk Intensive UTBK juga Yang pertama ada kelas tutorialnya Dan kita juga bisa langsung diskusi sama star master teacher-nya yang ada di situ Dia ada grup kecilnya juga Dan itu isinya masing-masing 3 orang Jadi sangat-sangat menurut aku sih Kalau zamannya aku bimbel ya Aku lebih seneng suatu pembelajaran yang interaktif Karena aku tipikal orang yang suka banget untuk diajarin Jadi kalau misalkan aku ngerjain soal sendiri Menurut aku agak lumayan kurang menguntungkan bagi aku Jadi aku bimbel itu supaya ada kayak waktu diskusinya Bahkan dulu aku diskusi sampai jam 9 malam atau jam 10 malam Nah kalau di ruang guru ini dia ada versi yang lebih intensifnya lagi Supaya kita lebih interaktif untuk belajarnya Yaitu satu kelompok belajar itu cuma 3 orang Terus modulnya itu ada yang berupa PDF dan ada juga yang hard copy atau yang dicetak Nah kalau tadi untuk di Zenius itu kan tryoutnya 20 kali dalam per tahun Nah kalau misalkan di ruang guru ini dia ada 29 kali per tahun Jadi lebih banyak ya tryoutnya Terus ini menurut aku yang harus banget sih dipunya dari satu platform gitu ya Adalah fitur tanya jawab Nah fitur tanya jawab yang di ruang guru ini setelah aku tadi searching-searching dan aku tanya-tanya Karena orang-orang yang udah pernah pakai ruang guru itu dia ngejawab itu maksimal Satu kali 24 jam Dan yang terakhir kalau misalkan di ruang guru ini nyediain Kayak cek peluang kita misalnya ke PTN tertentu Ini juga ada kelas pengembangan diri dan minat bakat Karena kan kalau misalkan di masa-masa kelas 12 itu kan bener-bener lagi labila-labila banget Masih kayak bingung nih antara fakultas ini atau fakultas ini, jurusan ini atau jurusan itu gitu kan Ini live class yang zenith ultima dan ini adalah live class yang brand akademi dari ruang guru Tadi udah ngebahas dari segi yang pertama soalnya Terus habis itu fiturnya, fitur intensif untuk UTBK atau live teachingnya Yang ketiga kita ngebahas soal harganya Ini poin terakhir yang ngebikin kesimpulan antara word titan yang mana nih menurut aku zenith atau ruang guru Aku bahas kalau yang zenith itu dia harganya dari paket semua itu adalah Rp3.900.000 Dan dia emang udah dapet semua video belajar, latihan-latihan soal yang tadi aku udah tunjukin Dia yang live ultima plus itu tadinya Rp11.000.000 Tapi ada discount 64% kurangin Rp7.100.000.000 itu jadi Rp3.900.000 Sedangkan kalau si ruang guru ini dia lebih murah Aku gak ngerti kenapa ruang guru lebih murah Padahal kan dari tadi setelah aku banding-bandingin fitur-fitur dia itu Lebih banyak ya jatuhnya tapi dia lebih murah Jadi kalau misalkan yang reguler itu harga aslinya Rp2.300.000 Diskon jadi Rp1.150.000 Sedangkan kalau misalkan yang premium itu dia harganya Rp5.517.000 Jadi Rp2.759.000 Itu untuk setahun ya Ini akhirnya jadi sampai ke kesimpulan dimana menurut aku Kalau dibilang soal worth it adalah worth itan ruang guru Tapi menurut aku Zenius juga gak jelek ya Itu kayak lebih kecocok-cocokan aja Disini setelah aku tadi bandingin dari latihan soalnya Fitur untuk intensif TBK dan juga harganya Menurut aku di masa-masa yang kayak gini di masa-masa yang pandemi Di masa-masa kita belum bisa lah ya Bimbel offline dan lebih efektif untuk bimbel online Menurut aku teman-teman cobain yang ruang guru Kayak gitu kalau itu saran aku Zenius dan ruang guru ini juga sama-sama sebenarnya menyediakan fitur intensif untuk TBK ya Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan Atau misalnya ada request-request nih Buat video apa lagi teman-teman bisa komen di kolom komen Karena aku butuh banget saran-saran kalian Kira-kira aku bikin video-video apa lagi nih yang menarik Terima kasih semuanya yang udah nonton video hasil komparasi aku Video perbandingan nih secara objektif Bagusan yang mana Semoga membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman suka sama video ini Bisa juga di-share ke teman-teman kalian Dan juga kalau suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Dadah!